Indonesia merupakan salah satu negara dengan gunung api terbanyak. Rinciannya 127 gunung berstatus aktif dan lebih dari 20 gunung tidak aktif. Dengan masih banyaknya gunung berstatus aktif di Indonesia, tidak heran jika bencana alam seperti erupsi dan gempa vulkanik pernah dialami di Indonesia. Namun, dari begitu banyaknya peristiwa yang terjadi akibat gunung api yang tiba-tiba aktif, ada beberapa hal yang membuat mengapa bumi ini harus bersyukur memiliki begitu banyak gunung. Tapi apakah kalian tahu apa yang akan terjadi jika tidak ada gunung berapi di bumi? Berikut 5 dampak yang akan terjadi jika tidak ada gunung berapi di bumi. 1. Sering terjadi gempa bumi dahsyat Kulit bumi terdiri dari susunan lempeng yang terus bergerak dan saling bertumbukan hingga membentuk lipatan-lipatan yang mencuat ke atas permukaan bumi, sehingga membentuk gunung. Apabila pergerakan lempeng bumi tersebut tidak membentuk lipatan-lipatan gunung, maka pergeseran lempeng bumi yang terjadi akan semakin cepat, dan saling menimbulkan tabrakan hebat dan gempa bumi yang besar akan sering terjadi. 2. Temperatur bumi meledak Inti bumi juga secara rutin mengeluarkan gas panas untuk menjaga suhu bumi tetap stabil. Gas panas yang dihasilkan oleh inti bumi tersebut dikeluarkan melalui gunung berapi yang masih aktif. Suhu di dalam bumi akan terus meningkat hingga menyebabkan tekanan yang besar dan membuat bumi kita meledak dan hancur. 3. Tanah Tandus dan Dersang Tiap beberapa tahun sekali, gunung berapi biasanya meletus dan mengeluarkan magma yang tercampur dengan banyak sekali mineral. Setelah dibiarkan selama beberapa waktu, magma tersebut akan mendingin dan bertransformasi menjadi unsur-unsur penting yang dibutuhkan oleh tanah. Dampaknya, tanah menjadi subur dan berbagai tanaman dapat tumbuh dengan baik. Sebaliknya, apabila di muka bumi ini tidak ada gunung, maka setiap jengkal tanah akan menjadi sangat tandus dan gersang. 4. Siklus Air Terganggu Pada siklus pembentukan air, setelah air yang ada di laut menguap dan membentuk gumpalan awan. Awan tersebut akan berjalan menuju areal pegunungan kemudian jatuh menjadi titik-titik air hujan. Daerah sekitar gunung juga lebih lembab dan memiliki lebih banyak cadangan air tanah. Lantaran tanah di sekitar gunung bersifat subur dan ditumbuhi banyak pepohonan. 5. Akan terjadi arus besar yang menghancurkan bumi Banyaknya pegunungan yang membuat bumi ini tidak rata, karena bentuknya yang tidak rata ini dapat menghalangi udara yang kuat. Hal ini bisa terjadi karena ada perbedaan panas di area lautan, kelebihan udara panas yang ada di kawasan Katulistiwa akan dibawa ke bumi bagian utara dan selatan, dan menghasilkan perbedaan panas yang lebih seimbang. Kesimpulannya kalau gunung tidak ada, artinya lempeng tektonik juga tidak ada. Jika bumi tidak punya lempeng tektonik, maka hanya ada mantel bumi yang panas. Tanpa lempeng tektonik kita juga tidak bisa berpijak di bumi, karena suhunya terlalu panas. Gunung juga berfungsi mengubah arah angin dan mencegah awan mendung yang membawa hujan, tanpa adanya gunung akan ada perubahan pola cuaca yang bisa menjadi bencana di bumi. Wah, jadi gunung sangat penting bagi kehidupan di bumi kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!